Hai Assalamualaikum Mas Geng Mas Bro Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Mas Bro semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya Mas Bro dan semoga di pagi ini para Mas Bro Mas Geng Mas guys dilancarkan semua urusannya dan dimudahkan rezekinya Mas Bro Oke Mas Geng di pagi ini saya berada di Jalan Lingkar Demak Mas Bro ini tepatnya di sebelah timur Bang Jowono Salam nah ini untuk di sini tepatnya berada di depan proyek tol Semarang Demak ini Mas Bro ini di STA yang paling terakhir atau STA 27 tepatnya sedang dalam proses pemancangan pipa BVD nah untuk di area ini kan ini exit tol Lingkar Demak Mas Bro yang nantinya akan dibuat exit tol Lingkar Demak ini untuk tanah hurufnya ini sudah Mas Bro nanti ini akan terpasang tiang panjang Mas Bro di area ini ini akan terpasang tiang panjang Mas Bro nanti kalau lurus sana itu tembusnya di sebelah timur Pasar Rono Salam nah itu sampai ke utara sampai di Jalan Raya Pantura ini Mas Bro di area ini untuk kegiatan dan pengerjaannya belum banyak Mas Bro masih terfokus dalam pemancangan pipa BVD dan proses pengurukan tanah di Jalan Lingkar Demak Mas Bro proyek tol Semarang Demak STA 27 tepatnya di lokasi exit tol Lingkar Demak nah dari sana itu arah kudus Mas Bro untuk kesananya arah Demak Semarang oke Mas Bro kalau nanti saya bisa lurus kesana nanti saya akan kesana Mas Bro ini sedang mencari jalan jalan alternatif soalnya ini jalannya di pinggir persawan semua Mas Bro oke Mas Bro Mas Geng Mas Gas nah ini dari Jalan Pantura langsung ke area pengurukan tanah Mas Bro ini di ujung Mas Bro nah jalan Pantura itu di depan Mas Bro ini mungkin yang sudah diuruk tanah ini sekitar 400 sampai 300 meteran Mas Bro nah ini sudah diratakan untuk yang ini yang di depan ini masih berupa lapisan terpal atau plastik ini Mas Bro untuk langsung lurus kesana itu nanti masuknya di wilayah kelurahan dan gendal doyong Mas Bro gendal doyong kecamatan Wano Salam dan kalau lurus lagi sana nanti akan ke desa Wano Salam Mas Bro di sekitar pasar itu Mas Bro di STA 27 ini untuk kegiatannya masih belum terlalu banyak Mas Bro ini untuk wilayahnya masih atau ikut di wilayah kelurahan Kadilangu Mas Bro terdapat dua satu kudaser dan satu alat untuk meratakan tanah Mas Bro untuk memadakan itu Mas Bro yang teramati belum banyak alat-alat berat Mas Bro oke Mas Bro jangan lupa like and subscribe ya Mas Bro dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar ya Mas Bro kalau mau tanya-tanya boleh silahkan nah dan mohon maaf Mas Bro kalau penjelasan saya ada yang kurang ada yang salah mohon dikoreksi Mas Bro oke Mas Bro saya rasa cukup sampai disini Mas Bro video saya kali ini nanti kalau ada perkembangan saya akan update kembali Mas Bro oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati